Sebuah gedung pencakar langit di Hongkong kebakaran hebat pada Kamis 2 Maret 2023 malam. Sekitar 130 orang telah dievakuasi akibat musibah tersebut. Polisi setempat mengatakan mereka yang dievakuasi berada di area perbelanjaan. Gedung yang terbakar adalah proyek gedung setinggi 42 lantai dari Empire Group. Gedung ini rencananya dibangun untuk akomodasi tempat tinggal Mariners Club dan sebuah hotel, menurut situs web perusahaan. Mariners Club dibuka pada 1967 untuk menyediakan akomodasi yang terjangkau bagi para pelaut dan populer di kalangan pekerja maritim yang melewati Hongkong. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Para petugas pemadam kebakaran masih memadamkan kobaran api di lokasi kejadian di proyek pembangunan ulang di Distrik Sim Sasui pada Jumat 3 Maret 2023 dini hari. Kobaran api juga terlihat dari sisi lain pelabuhan Victoria. Wartawan Reuters, yang menjadi saksi mata, melaporkan beberapa lantai atas gedung di lalap api. Puing-puing berjatuhan yang masih berkobar memicu kebakaran yang lebih kecil di bangunan yang berdekatan. Polisi mengatakan penyebab kebakaran saat ini belum diketahui. Sampai saat ini, perusahaan Empire Group juga belum bersedia menanggapi permintaan komentar dari media terkait kebakaran gedung pencakar langit ini. Sampai saat ini, perusahaan Empire Group juga belum diketahui. Dianya, perusahaan Empire Group juga belum diketahui. Sampai saat ini, hasilnya menganggapi, kami akan menanggapi tentang talian lokasi kebakaran. Menurutaka masih berapa ini 달ah. Dua barang-ography kepada diri ini. Perusahaan Empire Group. Terima kasih.